Jalan Raya Cisolok Informasi diperoleh tribunjabar.id, kecelakaan terjadi sekira pukul 6.30 WIB, Senin, 29 Mei 2023. Pantauan tribunjabar.id, terlihat mobil menghantam pondasi warung, lalu menghantam tembok warung, tiang besi neon box toko ayam goreng dan toko tempat pangkas. Rambut, kerusakan parah terjadi di bagian warung dan toko ayam goreng, sedangkan toko tempat pangkas rambut rusak di bagian tembok. Tembok jebol akibat hantaman tembok toko ayam goreng yang amruk akibat dihantam mobil. Menurut salah seorang warga, Ai, 38, mobil melaju dari arah Cisolok ke arah Palabuhan Ratu tiba-tiba menabrak warung. Ai mengatakan, saat itu terdapat dua orang berada di depan warung. Satu orang tertabrak dan satu orang selamat. Ia menjelaskan, sopir dan satu orang korban yang belum diketahui identitasnya dibawa ke tempat urut gobang. Ya, informasinya ada dua orang dibawa ke rumah sakit Palabuhan Ratu menjadi korban saat nongkrong di warung tertabrak ataupun juga ikuti terhantam oleh mobil tersebut. Dan kondisi warung rusak parah karena kita lihat tepat mobil menabrak bagian depan toko ataupun warung. Dan tak hanya warung yang mengalami rusak parah, barbershop yang ada di pinggirnya pun bagian temboknya jebol akibat tertabrak mobil ukuran 4x4 ini. Saat ini di lokasi belum terlihat ada dari pihak kepolisian dan warga pun kita lihat masih terus berdatangan ke lokasi melihat kondisi mobil yang menghantam warung celakaan di Jantra Yati Solok, di Kampung Marinjung Tengah, Desa Karangpapak, Kecamatan Tisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tepat di sebelum SBBU ataupun tepat di depan kantor dinas pertanian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!